Saat-saat tersulit, menurut saya itu adalah saat-saat dimana kita sudah benar-benar mencoba, benar-benar mengorbankan segalanya, benar-benar udah kerja keras pagi, siang, sore, malam, lebih keras dibandingkan orang-orang lain teman-teman kita pada umumnya. Tapi masih belum ada kesuksesan, belum ada buktinya, belum ada hasilnya. Menurut saya itu saat yang paling susah ya. Karena di saat itulah sometimes kita galau, ini kita beneran gak ya? Atau kita cuma menghalu doang nih, ini beneran gak sih gitu ya? Atau kita cuma menghalusinasi diri kita aja bilang kita bisa, kita bisa, padahal sebenarnya kita gak bisa gitu. Jadi itu saat tersulit gitu, karena belum ada pembuktian, belum ada buktinya sukses gitu. Kalau sekarang udah berhasil gagal, kita bisa men-draw back our past success ya kan? Nah, jadi saya ingat di saat-saat sulit itu, di saat saya hampir menyerah, pacar saya, Alfa yang sekarang jadi suami saya, dia selalu bilang, Gak apa-apa, biarlah semua kesulitan ini bisa menjadi cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak dan cucu kita nanti ketika kita sukses gitu. Dan kalimat yang sederhana itu selalu bisa membuat saya bangkit lagi. Kenapa? Karena dulu saya tuh selalu ngebayangin, ini agak aneh sih sebenarnya, ya gak apa-apa ya saya sharing ya. Terus saya selalu ngebayangin bahwa, saya ngebayangin bahwa suatu saat nanti, kalau saya sudah tua, udah jadi nenek-nenek gitu, saya pengen banget ngumpulin semua cucu saya, dan saya pengen banget jadi udah nenek yang sukses gitu, saya pengen ngumpulin semua cucu, dan saya bilang, tau gak sih, kalian tuh semua bisa hidup enak karena nenek gak pernah menyerah dulu waktu masih muda. Nenek selalu berjuang gitu kan, nenek selalu berusaha, makanya sekarang kalian bisa menikmati kesuksesan, makanya kalian juga harus tangguh sama seperti nenek gitu ya. Saya selalu ngebayangin kayak gitu, ya jadi ketika saya ngebayangin kayak gitu, dan saya ngeliat kondisi saya pada saat itu berarti saya berpikir, untuk saya bisa benar-benar mewujudkan yang saya impikan, saya bayangkan, berarti saya gak boleh berhenti sekarang, kalau saya berhenti sekarang, berarti ya it's not a happy ending dong, gagal, ya udah that's it kan, tapi ketika saya bangkit, saya coba lagi, berarti saya masih punya kesempatan untuk mengubah cerita hidup saya, jadi happy ending gitu. Nah, jadi itu sih, tapi siapa yang menyangka bahwa ternyata saya bisa menceritakan pengalaman hidup saya, bukan hanya kepada anak dan cucu saya, tapi kepada kalian semua gitu, lewat buku, lewat film bahkan ya kan, jadi itu sih bagi saya bonus, very memorable moments yang akhirnya bisa membayar saat-saat tersulit saya pada saat itu. Jadi itu sih, makanya it's very important for you to really have clarity and have why, dan setiap orang punya trigger-nya sendiri ya, apa ya, karena it's not going to be easy, I can tell you it's not easy, tapi kalau kalian punya amunisi itu, punya know the reasons why, and have clarity of exactly what you want, you will, kamu akan terus jalan gitu, dan kalau kamu terus jalan, ya suatu saat kamu akan sampai tujuan. Di aplikasi Merry Riana, tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar, yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis. Terima kasih telah menonton!